Oke, kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat style dari midi di aplikasi Chackwalk Pro Audio. Tahap awal yaitu pilih midi yang akan dijadikan style. Untuk memudahkan, kita play dulu midinya. Pilih midi yang akan dijadikan style dari midi di aplikasi Chackwalk Pro Audio. Kemudian, ratakan notenya dengan cara tandai semua channel. Klik ikon piano atau pianoral di bagian kiri atas itu. Lalu seret ke kiri, tepat pada time kedua. Kemudian, untuk merapikan paten instrumen, agar ketukan atau nadanya tidak kacau, klik kanan, pilih Quantize. Di bagian resolusi, pilih 16, kemudian klik OK. Di time 101, kalian bisa tambahkan marker, klik Insert, lalu pilih marker. Kemudian, isi dengan nama SFF2, lalu klik OK. Masih di posisi time 101, tambah lagi marker, dan isi dengan nama SLNT. Putar dulu midinya, dan cari ujung intro. Terima kasih telah menonton! Kalau sudah ketemu, klik di bagian time awal, pilih menu Insert, kemudian pilih marker, lalu isikan nama. Di sini, aku buat ending A, pada time yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian, klik OK. Nah, dengan cara seperti tadi, tambah marker lagi, dan isi nama FN.2 Ending A. Kemudian, klik OK. Langkah ini berarti kita sudah membuat ending A. Di ujung intro yang kita buat tadi, buat lagi marker, dengan nama Main A. Tambah marker lagi, dan isi FN.2 Ending A. Kemudian, klik OK. Seleksi ujung intro yang tidak digunakan. Tandai semua channel. Kemudian, klik Delete di keyboard. Terima kasih telah menonton! Kemudian, tambahkan lagi marker untuk intro pertama. Tuliskan nama intro A. Tambah marker lagi, dan isi FN.2 Ending A. Seleksi dan hapus ujung intro yang tidak digunakan. Untuk meratakan node, perhatikan batas time di bagian atas. Selanjutnya, teman-teman bisa buat marker lagi, sesuai keinginan, misalnya main B, main C, dan lain sebagainya. Lakukan langkah-langkah seperti tadi, dengan isian, misalnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Tersiara! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tersiara! Terima kasih telah menonton! ke midi format 0, lalu klik save. Agar midi yang di-save tadi terbaca di keyboard Yamaha, kita tinggal merubah file ekstensi tersebut menjadi STY. Contoh, topeng dewa style titik mid menjadi topeng dewa style titik STY. Kemudian masukkan style yang dibuat tadi ke dalam play disk, dan bisa dicoba di keyboard Yamaha PSR. Oke, sampai disini saja dulu penjelasannya. Di video berikutnya, kita akan coba langsung pada keyboard Yamaha PSR dari style yang kita buat tadi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.